Hey guys, it's me Alvin, and we're back with another video Coinsisten! Just to get the point of the video So, dari apa yang saya nampak lah dari ini video dalam beberapa saat sejalah Sebab saya masih fast forward kan, sebab saya malas mau tengok So, this guy buat satu video ataupun upload satu video Dimana dia kasih luah ataupun mau luahkan Dia punya perasaan yang tidak puas hati sama marah-marah Terus sampai maki-maki lagi Sebab dari kalah Mobile Legends sejalah Saya pun gak tau lah apa sudah jadi dengan zaman sekarang nih Benda kecil begini pun sampai mau, sikit-sikit mau buat video terus mau post di internet Kalau kalak-kalak lah bahkan buat aku mau bising lagi Kalau kau marah pun, apa juga kau dapat Bukan kau dapat undur masa juga pun terus pergi fix to situation balik Just move on sejak Intra jangan jadi noob untuk next game Anyway mungkin ada juga kamu disini yang belum lagi tertengok Ataupun tidak ternampak dia punya video ini So, kita akan tengok sama-sama Oke? Saya mau cakap sikit lah kan Kepada player-player ML tuh You know someone is mad kan Bila dia sudah tarik dia punya nafas panjang-panjang Oke Kepada player-player ML lah Please Kalo tidak dapat kasih habis game Jangan main anjing Jangan main sial Hah? Memandangkan setidak tempat sudah mau meluas Meluas aja disini, kenapa lah? Karena kecam, karena kecam lah Anjing kau Hah? Sibuk-sibuk suruh orang jadi tank Sudah jadi tank Mainan kau macam anjing Lagi satu nih Request hero yang kau mau Bila karena ban atau apa AFK Itu namanya sial Anjing Trip Pro Cakap besar Sekali main Bronze Top Malaysia Number 9 Number 10 Number 8 Number 7 kah? Number apa kah? Last-last main Macam mudak meste Anjing Rang sudah tinggi Pandai-pandailah fikir Jangan jadi anjing Sial Babi Sorry saya stop nih video Sampai sini Saya betul-betul tak sanggup Sudah tengok nih video Sampai habis Sebab Saya tentu-tentu banyak Betul nih dia punya makaian Macam saya pandai berhenti saja Anyway, lepas dia Buat nih video yang Sudah upload lagi di Facebook Saya pun gak tau lah Dalam beberapa hari Lepas tuh keapa Dia upload lagi satu video Ataupun buat lagi satu video Dimana Sama juga lagi Dia masih Tidak puas hati Sebab Dari itu Video dia sebelum nih Yang dimana dia Maki-maki Sebab kalau Mobile Legends Ada satu orang Perempuan piggy Komen dia punya video Cakap Muka dia macam Gay Ataupun Pondan Sebab dari itu Komen Terus dia macam Tersentap Terus dia buat Ini video Baru-baru nih kan Banyak yang kecam Pasal tuh pos yang ML kan Oke Mungkin siapa-siapa yang terasa Tuh lah kan Dia saya rasa kan Sampai ML Dia gak tau kah Dia gak tau Ah Panas First off Saya yakin 100% yang Orang yang pilih kecam Denny Bukan sebab diorang terasa Sebab pasal Mobile Legends tuh Tapi orang kecam dia Sebab dia banyak memaki Sejak dalam video Denny Sana-sini sejak dia Memaki Sebab time saya mula-mula Tengok dia punya video tadi Yang pertama tuh Dimana dia banyak Maki-maki Sebab dia Kalak Mobile Legends tuh Saya langsung Tidak terasa pun Apa yang dia cakap pasal Mobile Legends Walaupun saya sendiri Main 2 game Oke mungkin itu saya oke lagi lah Tapi kan Tapi Ada apa ini satu Dia bilang Dia bilang kan Saya pondan lah apa kan Dia cakap saya pondan lah Mukage lah apa kan Sekali saya stok profile Kamu tau apa Ada-ada Tidak pandai cermin diri men Kamu tau apa Tomboy budu Pandai cakap orang pondan kan Sedangkan tidak cermin diri sendiri Biasalah kan kalau handsome nih Cemburu lah tuh Dia tomboy tidak menjadi Tomboy tapi tidak Mau bagus toto Mau jadi toli Oke bukan apalah kan Tadi Dia cakap Ramai betul orang yang Terasa dari video Mobile Legends dia Tapi sekarang nih Dia buat satu video khas Untuk satu orang Perempuan sedia Yang bagi satu komen sedia Yang cakap muka dia nih Macam gay Ataupun Pondan Siapa apa yang terasa sekarang nih Itu the topic lah kan Siapa-siapa yang terasa Apa yang saya cakap tuh Di video sebelumnya ini Saya rasakan kamu lah tuh Sampah-sampah ML tuh Oke Sebab kan orang bilang Siapa makan chili dia rasa pedas Begitulah tuh Siapa makan chili dia yang terasa pedas Tapi dia buat nih video Sebab dia terasa Setelah pasal satu orang Punya komen Setelah yang cakap muka dia Macam pondan Ataupun gay Itulah lain kali sebelum cakap orang Cermin diri Nah kan sudah kanak Itulah Babal tuh simpan sikit Buduh Toto mau jadi toli Satu sudah yang saya tidak Berapa paham Apa dia punya maksud Yang dia cakap Nah kan sudah kanak Maksud dia apa kan nih Kononnya dia sudah kasih Viral tuh Perempuan Tapi apa yang saya nampak sini Dia yang tambah viral Bukan tuh Perempuan Anyway saya nampak teruskan Lagi tengok nih video Sebab dia punya point Dalam nih video Sampailah habis Dia cuma cakap pasal tuh Perempuan saja Itu saja Tapi Dia belum give up lagi Guys sebab Lepas saja dia upload nih Video dia yang Kita baru saja habis tengok tuh Dia upload lagi Satu video baru Sebab dia masih lagi Tira puas hati Dimana dia address lagi pasal Mobile Legends Sama kena kecam-kecam Di video dia yang Sebelum nih Yang paling pertama Dimana dia banyak Maki-maki pasal kalah Mobile Legends So Let's watch it Kita start balik Oke Ehm Di pos-pos yang sebelum ini Banyak yang tidak Puas hati kan Ada yang kecam Oke Kita try Tidak cakap potor lah kan Oke Kepada yang tidak paham lagi tuh Perasaan macam mana Nakanakasih sakit hati Bila Kau boleh menang Tapi Tim buat hal Oke Mungkin ada yang bilang Ada emergency lah Apa-apalah Oke Mungkin kalo emergency Kau Kau apa Kau type lah Emergency Oke Mungkin itu oke Tapi Yang EFK tidak Bersebab nih Kenapa pulang mau EFK kan Kenapa pulang mau EFK Kalo orang ada betul-betul lah Ada emergency Kan kurangnya dorang ada masa lagi kah Untuk menaip Ah saya leave game dulu ah Sebab saya ada emergency Tapi melainkan Kalo itu orang ada masa Untuk kasih tau yang dia ada emergency Then Oke lah Tapi itu terpulang sama orang sejak Antara dorang mau kasih tau Dorang ada emergency Ataupun tidak Memang kau ada hak untuk marah Tapi sampai mau buat video pasal benda Begitu sejak Terus sampai mau maki-maki sana sini Memang nampak sangat Antara kau yang noob dalam tu game Ataupun kau yang toxic dalam tu game Kalo kamu lah Kena kan di tempat Siapa-siapa sejalah Yang Kena nih situasi ya Kamu rasa apa Kan kamu sudah spend Berapa banyak Untuk beli skin lah Apa-apa lah Oke Oke lagi Oke mungkin kamu boleh cakap Itu setakat game Tapi Kamu main game Pakai apa Bukan pakai duit Bukan pakai kuota Coba kamu pikir Tidak sia-sia Oke memang banyak yang Cakap Game sejak Game sejak Pendapat orang lain-lain Oke Adalah gini Sudah tau bikin kasih habis kuota Masih lagi main 2 game Sudah tau duit akan berkurang Masih juga mau beli skin Sudah kalah pun Masih lagi mau teruskan main Siapa punya salah apa nih Kasih habis kuota sendiri Sama duit sendiri Kalo kau kisah sangat pasal Kau punya kuota tuh Sama cakap sia-sia Sejak kalo kalah Dan Senang cerita Stop main 2 game Jimat duit Jimat kuota Cakap sia-sia Tapi masih lagi main 2 game Tidak boleh ke just move on Tidak bermaksud Yang kau kalah sekali Kau akan kalah selama-lamanya Wah Tidak kira lah Budak kah Remaja kah Orang tua kah Siapa-siapa saja Oke Kalo rasa diri tuh Matang Rasa diri tuh Semua macam Semua betul Mau ikut kepala sendiri Kamu tidak akan Kecam-kecam Komen-komen Apa-apa kan Kalo kamu matang lah Mesti kalo saya cakap begitu Kamu cakap Saya yang tidak matang Semua-semua buat video begitu Oke Untuk pengetahuan kamu orang Saya buat video tuh Untuk suka-suka Untuk Untuk Luakan apa yang saya rasa Ada yang Ngam sama dorang Ada yang tidak Kalo orang tuh matang Sama pintar Sama waras Dia tidak akan buat video macam ini Anyway guys Itu saja dari dia punya video tadi Saya ingin mau teruskan lagi Tengok Sebab dia punya video ini Ada 5 minit panjang lagi Saya pun Tidak sanggup lagi mau tengok Sama juga Dia masih lagi kasih selit Pasal itu perempuan yang cakap Dia punya muka macam Gay ataupun Pondan Tapi Selepas dalam beberapa hari Lagi lepas itu Dia upload lagi satu video baru Dimana dia cakap lagi Pasal dia kena Kecam-kecam Saya pun tidak tahu lah Kenapa dia masih teruskan lagi Lagi lain-lain semua itu Sama Saya hairan Kenapa dia tidak boleh move on Seja Dari semua nih Apapun Mari kita tengok Sejala dia punya video Saya nampak banyak Betul kan Yang bikin komen itu Sama yang bikin share- share itu kan Ada lagi yang minta puji Dari teks-teks Gisahlah Kamu tuh akan samak Samak oke Kalo kamu mau teks-teks ya Mungkin ada Tapi setidak tertinggul Sebanyak itu Setidak masa Ada yang Trip Alim Jangan Gitu Jangan gitu Kalo dicakap begitu Mungkin selalu di terimalah Tapi kalo ada yang Dicakap Oke Sorry saya seperti ini Video Sebab saya suka tuh Lagu background Lagu yang berpasang di background Ya So saya rasa bagus lagi Kita baca video nya Comment Mendidih telinga saya, telungku anak-anak antun telur taso betul tuh gaya, buat video bila kena kecam, koyak rabak pula balik. Jangan kasih ketara bodoh yang sudah lama tersimpan di lutut, seek attention betul, betul koyang cermin diri, bocah. Kalau kasih banding Alipazis punya cerita sama video Denny, rela lagi saya follow up Alipazis punya story, Denny sama. Oke cukup lah. Kalau ikut betul banyak lagi komen-komen orang yang berabis betul pergi kecam Denny sama, Tapi ada juga lah, sesetengah komen yang saya nampak yang positif, yang coba tolong dia bagi semangat begitu, sama positif punya komen yang Tolong coba nasihatkan dia untuk buat konten yang lagi bagus sedikit daripada konten yang sebelum nih, yang dimana dia maki-maki, sebab kalah Mobile Legends tuh sejak. Tapi saya tidak tahu lah, si Patrick ini cuma tengok negatif komentar, terus dia kasih biar sejak positif punya komentar, saya pun tidak tahu lah sebab itu semua datang dari diri kita sendiri sejak. Tapi kalau dia mau dengar, dia tahu. But good news lah, sebab macam satu minggu lalu kan, seminggu lalu ataupun satu minggu lebih sudah tidak silap saya. Dia ada buat ataupun upload satu video and apology video dimana dia minta maaf apa yang dia sudah buat ataupun apa yang dia sudah cakap-cakap dalam video dia yang sebelum-sebelum nih. Sebelum lagi tengok tuh video dia, so let's watch it. Oke, jadi jangan kalau kamu keluar ini video, mungkin kalau kamu nompok muka saya kamu benci sebab Baru-baru ini kan ada post saya ya, yang viral, yang dapat 1.000 lebih share, 2.000 lebih komen, dan view hampir 70k. Oke, saya buat di video sebenarnya saya minta maaf lah sama semua kan, sebab saya tengok kan ramah yang kejam saya. Lagipun saya tengok, iya memang salah saya juga, kawan-kawan saya pun nama yang cakap saya patut minta maaf sama semua. Femilisnya pun begitu, dan saya ini jenis ego, memang ego, tapi bila saya pikir balikan, saya pikir-pikir semua, ya bagus juga lalu saya minta maaf sekarang kan. Bukan sebab saya takut atau apa, cuma saya rasakan kalau bermaaf-maafan lebih baik lah. Begitulah. Kepada kamu semua yang terasa di video saya tuh, saya harap sama semua... Well done, Patrick. Baguslah, aku sedar, saya well done. Kira oke lah dia buat video macam ini di mana dia kasih address pasal semua benda sama dia, minta maaf pasal semua apa-apa yang dia cakap dari video dia yang sebelum-sebelum ini. Tapi satu saja lah yang saya mau cakap di sini. Orang tidak akan kecam kita sembarangan kalau bukan dari diri kita sendiri yang buat orang kecam kita. Itulah orang selalu cakap, think before you speak sama practice what you preach. So ya, itu saja daripada saya. Ya, tapi sebelum saya end ni video, saya mau setahu kamu yang this video is sponsored by... Beddy Bay. Saya mau give a big big shoutout dengan dorang sebab bagi saya ni baju. So kalau kamu mau tau, Beddy Bay ni clothing brand local. So apa yang sesuka dengan dorang punya baju ni, dorang punya design. Dia betul-betul simple saja but nice. Sama dia punya jenis kain pun betul-betul super comfortable. Memang kena lah design-design dorang dengan... Sebab kebanyakan saya punya baju di dalam almari pun lebih kurang sama sejak dia punya style-style semua. Itulah saya minat. So kalau kamu interested, kamu boleh cek dorang punya Instagram sama Twitter semua tu. And DM dorang kalau kamu mau. Tapi untuk kerja yang lagi senang sikit, saya akan leave dorang punya... Leave bigi Instagram dorang semua sama number phone dorang untuk senang kamu contact and reach out dengan dorang nanti. Anyway guys, that's all for today. Hope you guys enjoy this video. Give this video a thumbs up if you liked it. And don't forget to subscribe if you guys are new. And as always, stay awesome and PEACE!